Oke selamat pagi menunjukkan pekerjaan kemarin Kemarin kan sudah diganti selang force steering Dan kayaknya sih sudah oke Sekarang keluhannya di kaki belakang katanya Yang bunyi tapi ini sudah miring banget Bannya miring ini kemungkinan dari torsi Nanti kita konfirmasi Karena biayanya mahal Terus bau bensin Nanti kita cek nih Tutupnya ya Tutup dari bau bensin itu Kita mau lihat Katanya bau bensin dia Terus Kemarin ngecek ini ya Taming belnya gak kena oli Itu rembes dari tutupnya sedanti Nanti kompirmasi karena harganya mahal Terus Nanti cek ini orang Weeper canatel sirup Air weeper juga gak hidup Airnya Tapi cek stromnya dulu Kalau stromnya ada kita ganti motornya Kalau gak ada kita konfirmasi Berarti dari wiring Dari kabel Seperti itu ya Pekerjaan Untuk mobil ini Kita konfirmasi untuk harganya dulu Karena mahal-mahal Jadi Kalau oke kita kerjakan Kalau gak oke kita tunda Yang pasti Mobilnya masih tetap bisa jalan Itu rembes Ya demek aja ya Jadi Sweet oli yang parah Kemarin udah diganti sih Sweet oli disitu Tuh Udah diganti itu Yang penyebab dia bocor Parah Tapi kalau tutup Clapnya Rembes Memang sih agak tetesan juga Tapi gak sampai banyak Mahal Kemarin Kita udah cek Kita cek ini aja dulu ya Yang pompa bensin Cara bukanya Disitu ada Baut Di depannya Dua biji Terus Di dalamnya Ini harus ditekan ya Jadi Di daerah situ ada Apa sih Loknya yang harus kita tekan Dilurusin Supaya dia bisa keluar Kalau gak dilurusin Gak bisa keluar Dengan susah payah Terbuka Ini nih Loknya itu tuh Punciannya itu susah Harus lurus kesini nih Itu suka nyangkut Ini mainan anak-anak ya Nah pompa nya ada disini nih Tuh Waduh Udah banyak kabel Kering ya? Ya udah Tuh Kering ya Berarti di Penapasannya Yang penting udah kita cek Eh tutupnya gak ada itu Plastiknya Harusnya ada plastiknya Ya udah Gak ada ya Pasti Yaudah Lapin dulu Kita membuka Ngeri-ngeri ya Ngeri kenapa-napa Tapi kering sih Kering ya Bang Kering Tuh Udah jalan Dikanti motornya Udah diganti motor Cuma sekarang problem ini Ini segini Sepeleng Kita lihat Apanya ya Rodanya gak gerak Tapi sepelengnya tinggi Pertama awang Dari Gak kemana bang Tepak goyang-goyang Oh Dilas aja Itu Dukuman Gelas aja Jadi dalemnya tuh udah karet Cuma udah rusak Dalem panggung Karetnya rusak ya Mungkinnya Ya susah itu Apalagi dielas Atau diganti Gini aja Diganti Susah nyari Harganya Harganya juga Gak kira-kira Tarik aja Kesini Terus di Gini Langsung 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 Lass aja Matiin aja Ya Sementara Nanti kalau dapet Barangnya Baru kita ganti Lass Kita matiin Udah di Lass Jelas sama si ujang Mau dipasang Nah Karena udah konfirmasi Sama orangnya Katanya gak apa-apa Dibongkar aja Untuk suspensinya Karena ini udah miring Miring Dan ada bunyi Sebelah kanan Katanya Kita turunin Kita lihat Bener gak Menurut kita Itu dari Lahar Astorsinya Kita lihat Nah ini lagi dibongkar Sama Siapa Si ujang Nanti kita lihat Sockbacker kita lihat Busing-busing kita lihat Lahar kita lihat Kampas rem juga Kita lihat sekalian ya Pokoknya yang di bagian belakang Kita lihat semua Yang di bagian belakang Sekalian bongkar Sekalian lihat Oke Kita nunggu mereka Belakang Nah udah Sudah mau dianterin ya Jadi kalau yang 306 Jadi ininya yang kita Kirim ya Arem Aremnya Kalau 206 Kan asnya Nah yang ini yang rusak Ini yang hancur Rusak Parah Parah banget Yang pantasan Unta miring Jadi ini mau diantar Sama Mang Awang Mau diantar Ketukang Bubut Nih jelas Nanti di Bubut lagi Nah kalau laharnya Ada disini ya Habis dalam situ laharnya Kalau tidak Ada dua laharnya Seperti biasa Jadi Sopreka masih bagus ya Kacau masih bagus ya Tunggu masih bagus Asnya ya Nggak bocor ya Itu puter ke bawahnya Diputer Diputer Oh Bubut Bikin sekalian Seperti juga karetnya rusak Sekalian di Serpi Nah ini yang udah Dibenerin Udah rata Dikasih daging Dibubut ulang Sudah oke Tinggal kita Masukin ke Itu Tapi diganti dulu Si laharnya Ya Karena laharnya Udah dikeluarin Udah rusak Tegol Ini ganti lahar Laharnya udah ada Dimasukin Kedalamannya Sekitar 19 cm Dari sini Dari bibir sini Masukin ke dalam Sekitar 19 cm Sebenarnya Saya tinggal ukur ini aja nih Ukur dari sini Ke sini Nah Ke sini itu 19 cm Jadi nah Laharnya 19 cm Harus masuk ke dalam Ya Kalau yang paling dalam Kalau luarnya sih Asa rata bibirnya aja Kayak gitu ya Ini lagi Masukin laharnya 19 cm Oke Kalau prosesnya sih Sama aja Seperti biasa ya Dipasang Diukur Ketinggiannya Ya Begitu aja Sama seperti yang Sudah-sudah Ini udah selesai Dan sudah Finishing Ya jadi terima kasih Sudah selalu nonton Kambil Motor Sampai jumpa lagi 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 Sampai jumpa lagi